Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di dalam suatu ibadah kita menjadikan patokan atau tonak ukurnya itu dengan zon barakallahu'alaikum dengan apa? dengan zon zon itu adalah dugaan atau sangkaan kuat tapi kemungkinan besarnya benar utamanya zon nah membangun dawah di atas apa? zon namun warahmatullahi wabarakatuh tapi kalau dalam masalah mu'amalah apa? dalam masalah mu'amalah itu tidak dibangun di atas zon tapi di atas transaksi mu'amalah itu sendiri karena kalau mu'amalah harus jelas barangnya jelas gak ada istilah penipuan gak ada istilah penyamaran jadi harus jelas-jelas barangnya ijab koburnya jelas tapi kalau untuk masalah ibadah yang kita lakukan kemarin ya dibangun di atas zon dan nanti kalau ternyata zonnya keliru bagaimana? kalau zonnya keliru maka apa? diperbaiki kita mengambil yang benar paham belum? contohnya antum menduga sudah sholat 3 rokaat sudah dapat 3 rokaat pada sholat duhur paham ya? ternyata keliru ya harus nambah 1 rokaat lagi paham ya? seperti itu kita lihat halaman 166 bagian bawah itu rojulun a'to zakatahum disyaksin ya dun'annahu min ahli zakat ini kan? ada orang dia memberikan zakatnya kepada orang lain dia mengira mengira bahwasannya orang yang diberi tersebut adalah apa? adalah orang yang berhak mendapatkan zakat summa tabayyana kemudian setelah itu nampak paham ya? setelah itu nampak nambah 1 rokaat wa'ala fi'kun ternyata apa? kita lihat anna huleysa min ahli zakat ternyata nampak dia bukan termasuk orang yang ahli menemah zakat paham belum? jadi dia sudah zakat kepada orang dia mengira orang itu orang yang pantas mendapatkan zakat ternyata nampak setelah itu orang itu bukan orang yang pantas untuk mendapatkan zakat bagaimana zakatnya sehat atau tidak fazzakatuhu makbulah wa'ubarro'ah li'zimah artinya apa? na'abar wa'ubarri'atu li'zimah artinya apa? artinya zakatnya itu makbulah diterima dan bisa melepaskan dia dari tanggung jawab karena intinya dia sudah zakat sudah menunaikan zakatnya hanya saja dugaan dia keliru dia menduga itu orang yang berhak mendapatkan zakat ternyata orangnya orang kaya kalau orang kaya kan bukan orang yang berhak mendapatkan zakat faham ya? na'abarakallah film seperti itu faham baik-baik disimak kitabnya kata beliau li'anahu bana ala ghalibi dhanihi karena dia membangun di atas apa? na'ab dugaan kuat sangkaan dia dibangun di atas sangkaan yang kuatan itu na'ab kita lihat dalilnya yang menunjukkan hal tersebut adalah kisah seorang lelaki yang Rasulullah SAW saat itu membicarakan tentangnya bahwasannya Rasulullah SAW berkata maksudnya ini kisah tentang orang lelaki-lelaki tersebut ya sungguh aku akan bersedekah malam ini kemudian dia keluar dengan apa? membawa sedekahnya keluar dengan membawa sedekahnya ternyata apa? dia meletakkan sedekah tadi pada tangan pencuri tahu ya? tahunya itu orang itu bukan pencuri tahunya jadi dia tahunya itu bukan pencuri tapi ternyata malah yang menerima pencuri gitu loh yang salah kan berarti bukan apa? bukannya sedekah sedekahnya di terima karena dia niatnya pokoknya niatnya rasadakoh ternyata yang menerima itu pencuri posisi yang bersedekah ini gak tahu gitu loh posisi yang bersedekah tidak tidak tahu kemudian pagi hari manusia setelah itu berbicara berbincang-bincang tadi malam disedekahkan kepada pencuri kemudian orang tadi mengatakan alhamdulillah segala puji untuk Allah atas pencuri tersebut maksudnya malah bersyukur dia karena apa? karena nanti ternyata dibalik itu semuanya ada ada tujuannya paham ya? ada tujuannya yang berikutnya lagi akhirnya apa? dia bener malam itu sedekah meletakkan sedekahnya kepada apa? kepada pelaku penzinah pelacurlah kepada perempuan pelacur kemudian manusia mulailah berbicara lagi dikasih sedekah dari malam pelacur itu tidak sedekah alhamdulillah alhamdulillah sedekah tersebut sampai kepada pelacur tadi itu nanti kita lihat kenapa dibalik itu semuanya ada hikmahnya sungguh aku akan bersedekah malam ini yang ketiga akhirnya dia bener bersedekah ternyata sedekahnya diterima oleh apa? oleh orang kaya orang kaya kan gak berhak mendapatkan sedekah hasilnya orang kaya tidak berhak mendapatkan apa? sedekah kita lihat disini ternyata apa sebabnya kok setiap kali dia bersedekah keliru kemudian diucapkan di ucapan Alhamdulillah 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 kita lihat kemudian diucapkan Alhamdulillah segala pujin Allah bersedekah untuk pencuri untuk pelacur untuk orang kaya dikatakan oleh orang tersebut sungguh sedekahmu sudah diterima sedekahnya itu sudah diterima kenapa diterima kalau pencuri tadi kenapa kalau kita katakan Alhamdulillah semoga dia itu dengan sedekah tersebut dengan diberi sedekah tersebut dia akan bisa menjaga kehormatannya dan merasa cukup dengan pemberian yang aku berikan tadi itu gak mencuri itu loh jadi yang mencuri tadi diharapkan semoga gak mencuri setelah dikasih harta dari itu nah kita lihat lagi ada pun pencuri pelacur dari itu semoga dia menjaga kehormatannya dari pencuri karena telah dikasih uang dari itu semoga dia mau mengambil pelajaran kemudian mau bersedekah jadi tujuannya itu semuanya ada hikmahnya ada hikmah ada tujuan di balik apa sedekahnya kepada orang yang dohernya seakan-akan keliru masa sedekah kepada pencuri ada pelacur ada orang kaya kan dohernya keliru tapi ternyata di balik itu ada tujuan tujuannya kalau pencuri semoga apa merasa cukup dengan pemberian tadi sehingga gak mencuri kalau pelacur semoga dia menjaga kehormatannya dengan pemberian tadi itu kalau orang kaya semoga dia mengambil pelajaran agar dia mau bersedekah paham belum? nah kalau fikum ada semuanya ada hikmahnya ikhwan fiddina'az dan iwazakumullah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah nah kita lihat lagi kita lihat disini barakallahu fikum fahadar rajul wa qa'tus sadaka fi khairi mayurid ya kan lelaki ini ternyata apa? meletakkan sedekahnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan lakinna hu dhanna tapi dia menyaka anna hu dhi yuri itu dia menyangka orang yang mendapatkan nanti orang yang dia inginkan itu loh kan dia gak tau sedekah ternyata naterima pencuri gak tau kalau itu pencuri sedekah ternyata naterima penzinah atau pelacur gak tau kalau itu pelacur sedekah ternyata naterima orang kaya dia gak tau kalau itu orang kaya ablum jadi sedekah tadi tetap diterima atau tidak? diterima faham ya? diterima kita lihat disini wahua anna hu fakirun arfifun warak yeah Yang dia kira itu orang yang menerima Zakat tadi, orang yang fakir Orang yang menjaga kehormatan Orang yang warak Ternyata apa? Sedekahnya Mengenai diterima oleh selain Orang-orang tadi itu Tapi walaupun keadaan seperti itu Dikatakan pada orang tersebut Sedekahnya itu sudah diterima Kenapa? Dikarenakan, kenapa diterima? Dikarenakan dia ketika menunaikan tersebut Itu istiha dia Istiha dia berusaha Untuk memberikan kepada orang yang berhak Ternyata keliru gitu loh Orang kan tentunya antem lah, bersedekah Tahunya orangnya miskin, antem kasih Ternyata orang kaya Sedekah kita terima atau tidak? Diterima karena kita tidak tahu kalau dia orang kaya Kecuali kalau itu menyengaja Menyengaja dari orang kaya, antem sedekahnya tidak berhak dia Faham maksudnya ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik Jangan apa ya? Nah, amalakalaikum keliru Kita lihat disini Amal mu'amalat Ingat-ingat Di dalam masalah ibadah Boleh dibangun di atas apa tadi? Zon Kalau zonnya keliru Maka kembali kepada yang benar Paham ya? Diklarifikasi diralat lagi Zonnya yang keliru tadi diganti yang benar Paham ya seolah ya? Nah, amalakalaikum seperti itu Kemudian untuk masalah mu'amalat bagaimana? Amal mu'amalat Ada pun mu'amalat Kalau mu'amalat Yang jadikan ukuran tolak ukur Patokannya adalah apa? Transaksi mu'amalat itu sendiri Bukan zonnya Karena antem jual beli pakai zonnya tidak bisa Anak menyangka sudah bayar tadi Tidak bisa seperti itu menyangka Harus yakin dibayar gitu loh Faham maksudnya ya? Nah, lihat Bukan dibangun di atas perangkat dia? Bukan, tapi transaksi jelas-jelas Perbuatan tersebut harus nampak Walaupun diharamkan atas orang yang mukallaf terbeban syariat ini Untuk berbuat, bertindak pada perkara yang dia menduga Bahwasannya dia punya hak untuk berbuat Amalum Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau dalam masalah mu'amalat Tidak bisa dengan don Harus dengan perbuatan dilihat Transaksi ijab popul Barangnya mana? Uangnya mana? 105 itu namanya apa? Namanya perbuatan itu transaksi namanya Nah, itu dilihat Tapi kalau membangun mu'amalat di as-don tidak benar Anak itu jual beli pakai don Anak sudah mengira Sudah bayar tadi Penjualan juga mengira Menyangka sudah terkasihkan barangnya Tidak bisa Kasihkan barangnya nampak Uangnya pun dikasihkan Faham maksudnya ya? Naam Mahumatul Aziz Eh, kita lihat Wa bin amsilati hadil kaedah Ini contohnya Termasuk contoh-contoh untuk kaedah ini Dalam masalah mu'amalat Rojulun ba'a Milka za'idin biduni taukilin mihu Masya Allah Ada orang Menjual sesuatu miliknya za'id Padahal za'id tidak mewakilkan Tidak apa? Mewakilkan kepada orang tadi itu Ambilum? Za'id punya barang Dijual sama orang Dalam keadaan za'id tidak mewakilkan Tidak mewakilkan itu maksudnya Tidak masrahkan Barangnya tidak dipasrahkan Ini antum jualkan Tidak ngomong itu Dan bukan kekuasaan dia juga Orang ini menjual barangnya za'id Dalam keadaan dia tidak diwakili Tidak dipasrahkan kepada dia juga Dalam keadaan apa? Dia juga bukan penguasa Kita lihat Ternyata Setelah dijual Sah Jual belinya Ternyata nampaklah perkaranya Ternyata za'id itu sudah meninggal Za'id itu sudah apa? Sudah meninggal ternyata Bukan Bukan orang yang hidup Sudah meninggal Barangnya za'id Dijual sama orang yang masih hidup ini loh Ternyata yang jual ini adalah Orang ahlu warisnya Jadi tidak masalah kan seperti itu Nah memang barangnya za'id Tapi kan orang meninggal za'id Jual beli ini ternyata Apa terjadi setelah meninggalnya za'id? Maka Menjual barangnya sahih Karena za'id sudah tidak ada Dan sudah dia mendapatkan warisan itu Padahal ketika dia menjualnya Dia meyakini bahwasannya itu milik yang Milik orang lain Contohnya gini Ada seorang bapak Meninggal dunia Rumahnya yang ditempatkan Rumahnya punya bapak Ya enggak? Anak-anaknya mau bagi warisan itu loh Jual rumahnya Rumah itu kan rumah peninggal bapak Aslinya milik siapa berarti? Milik bapak Nah ketika menjual Dia kan meyakini itu milik bapak Nah itu loh Berarti menjual barang orang lain kan? Tapi ternyata ini ahli warisnya yang jual Tidak masalah Maksudnya? Ya na'am barakallahu Seperti itu Barakallahu fikum na'am Kita lihat disini Karena yang namanya Jadikan patokan dalam masalah transaksi mu'amala ini adalah Finafsil amr Yaitu pada transaksi itu sendiri dilihat Pada perbuatan mu'amala itu sendiri dilihat Bukan don Kalau don enggak dipakai disini Tapi kalau dia itu ternyata apa? Menjual barangnya Zed itu mencuri Dia mencuri Bukan harta warisannya Dia menjualnya mencuri Barang curian dia jual Maka dia berdosa Dia berdosa Dikarenakan apa niatan perbuatan tadi Mencuri yang dia mencuri Ada pun perbuatan tersebut Nampak bahasanya Dibenarkan Jual belinya sah Jual belinya sah Ijab kabul Cuman dia berdosa Karena yang dia jual itu barang curian Paham belum? Kalau yang pertama tadi kan bukan barang curian Memang Yang menjual itu ahlu warisnya gitu loh Ingin di bagian warisannya Faham maksudnya nih Isa Berikutnya Ada orang menjual harta punya orang lain Ada orang menjual barang Atau menjual harta milik orang lain Nah kita lihat Ini penting kalau ini Dan saat tersebut Pemilik harta sudah mewakilkan Aku wakilkan Barang ini aku jualkan Jadi Dipasrai Antum dipasrai Untuk menjual barang ini loh Aku wakilkan Aku pasrahkan Barang ini Kamu jualkan Berarti orang yang menjual ini Menjual barang orang lain Jual barang milik dia Menjualkan barang orang lain Tapi kan sudah diwakilkan Faham belum ini? Gambarannya faham belum? Antum ditugaskan Diwakili Dipasrahkan barang Untuk menjual Barang itu milik siapa? Milik antum Atau milik orang lain? Eh? Milik siapa? Orang lain? Bukan milik dia Dia hanya menjualkan Nah itu kita lihat Kata menio Lakinahu Lam ya'lam Tapi dia enggak tahu Dia enggak tahu Lam ya'lam Lam ya'lam Bil wakala Hatta ba'ahu Dia enggak tahu Kalau dia ternyata nih Na'am barakallahu Fikm dipasrahkan Barang Agar dia menjualkan Dia enggak tahu Keadaannya Dia enggak tahu Kalau dia itu ternyata apa? Na'am mendapatkan Apa? Mendapatkan tugas Untuk mewakili Menjualkan barang tersebut Dia enggak tahu Fahunanakul Disini kita katakan Jual belinya Jual belinya sah Jual belinya apa? Sah Na'am Karena dia Disitu apa? Dia disitu Terjadi Jual beli tersebut Terjadi Dari orang yang Kedudukan seperti Kedudukan pemilik Contohnya gini Ada rumah milik si A Si A masrahkan Si B Si B Tolong jualkan rumahku Seakan-akan rumah itu milik siapa Seakan-akan Si B Karena si B Kedudukannya seakan-akan Pemiliknya Karena dia menjualkan Barangnya itu Jadi dia bebas Menjualkan bebas Karena sudah dipasrai oleh si A Tolong jualkan rumahku Wahai si B Kata si B Siap katanya Na'am Ewa katanya Yaudah berarti si B ini Seakan-akan kedudukannya Pemilik rumah tadi itu Walaupun bukan pemilik Nah itu na'am Ternyata Karena Taukil ini Taukil ini penting Taukil ini mewakilkan Menugaskan Memasrahkan Suatu pekerjaan Atau perbuatan Itu ya Na'am Kita lihat Wa ingka nahainal baik Lam ya'lam bilwakalah Walaupun ketika dia menjual tersebut Dia gak tahu Kalau dia itu ternyata apa Na'am Sudah diwakilkan Atau sudah Dijadikan apa Na'am Kalau fikum perantara Atau perwakilan Dia gak tahu Tahunya Masih menjual Barang orang lain Na'am Jadi itu apa Dia dikatakan Sah-sah saja Kesimpulannya Barakalofikum Di dalam masalah Suatu ibadah Di dalam masalah ibadah Misalnya Ibadah Ya bukan mu'amalah Ya Itu terkadang Dibangun Di atas apa tadi Zon Kalau ibadah Antum takbir Tleh rom Zon Antum bersuci Tahir Taharah Zon Ya gak Antum gerakkan tangan Ketika ibadah-ibadah yang Zon Kamu belum Nah Zon itu ingat ya Zon itu suatu Dugaan Sangkaan Kemungkinan Besarnya itu benar Zon namanya Kemudian Kalau masalah mu'amalah Gak boleh pakai Zon Karena kalau masalah mu'amalah Harus menyaksikan Transaksi ini Barangnya mana Harganya berapa Mana barangnya Mana uangnya Iya gak Kalau antum pakai Zon Rusak dalam masalah mu'amalah Jual beli pakai Zon Masalah pernikahan Pakai Zon Rusak Aku menyangka tadi Sudah ngasihkan mahar Gak ada menyangka Kalau menyangka Maharnya harus nampak Dalam artian Sebutkan situ Walaupun konten atau kredit Maharnya boleh Kredit boleh Intinya dibayarkan nanti Nah barakallah Fikum seperti itu Kita ambil satu lagi Kemudian berkata Siapa Nadim ini Sheikh Muhammad bin Soleh Al-Usaimin Beliau berkata Dalam keadaan Memberikan apa Memberikan 6 tambahan sedikit Mengenai Zon kemarin itu Atau mengenai Zon Zon itu kan bisa keliru Bisa gak Zon ini dugaan Sangkaan Kemungkinan besarnya apa Kemungkinan besarnya apa Benar Tapi bisa keliru gak Bisa Perhatikan berapa ini ya Zon ini dugaan Sangkaan Kemungkinan besarnya Benar Tapi bisa keliru Nah terus bagaimana Kalau keliru Nah itu kita lihat Sekarang ini Perhatikan berapa itu Lakin Lakin Akan tapi Kalau nampak Zonnya itu keliru Maka berlepas dirilah Lepaskanlah Tahu jawab tadi itu Dan benarkanlah Kekeliruan Paham belum Antum menduga Menyangka Sholatnya sudah Dua rokaat Padahal Menyangka menduga Ternyata keliru Antum baru satu rokaat Berarti apa Tambah satu rokaat lagi Faham maksudnya nih Faham belum Ini penting sekali ya Jangan sampai antum Gak faham Pengacualian ini Kembali kepada Pembahasan yang pertama kemarin Pantun yang pertama kemarin Masalah apa Zon Dari pantun yang tak terlewat Yakni Dalam masalah ibadah Bukan masalah mu'amalah ya Masalah ibadah Fahidah Fahidah bunyat aladzhan Wata banyan aladzhan khotak Perhatikan ini Kalau ibadah sudah terlanjur Dibangun Di atas zhan Kalau suatu ibadah sudah terbangun Di atas zhan Terlanjur ya Kemudian nampak Ternyata zhannya keliru Sudah membangun ibadahnya Di atas zhan Ternyata nampak Kalau zhannya itu keliru Fahidah aladzhan khotak Maka Nam sucikanlah Berlepas dirilah Dari tanggungan tadi itu Bagaimana caranya Bagaimana kita Dengan cara apa Kita bisa berlepas diri Kowala Sahih al-khotak Artinya apa Yang keliru itu benarkanlah Yang keliru itu benarkanlah Kita lihat apa maksudnya Dini Kalimat ini penjelasan Untuk ucapannya Kalau nampak jelas Bahasanya Zhan ini terlihat keliru Berarti wajib bagimu Untuk kembali Kepada jalan yang benar Dan kamu sudah Berlepas diri Di tanggung jawab Caranya kembali dulu Rujuk dulu Kembali kepada jalan yang benar Jangan membangun Di atas zhan lagi Zhannya keliru tadi Wahada idakana Mimma yumkin Tadarukuhu Watalafihi Watalafihi Ka'aniyakul khotak Al-mabni Al-dhan Fitarki wajibin Perhatikan babi ini Hal seperti ini Kata beliau Hada idakana Hal seperti ini Apabila Mimma yumkin Apabila Termasuk perkara yang mungkin Tadarukuhu Ini Mungkin untuk mengeceknya Dan menelitinya Dan mungkin Kekeliruan tersebut terjadi Seperti apa Kekeliruan yang dibangun Di atas zhan Dalam meninggalkan Suatu kewajiban Paham belum Contohnya gini Antum menyangka Mengira Sudah masuk waktu Paham ya Karena berdekatan Sudah masuk waktu Duhur ini kan Anak kira Sudah masuk waktu Duhur Ternyata belum masuk waktu Solat duhur Antum Paham ya Ternyata belum masuk waktu Antum datang Solat duhur Ternyata belum masuk waktu Sah gak solat duhurnya berarti Gak sah Karena Zonnya keliru Berarti Apa caranya Yang tadi Dianggap Sudah gak jadi Ulangi lagi Solat duhur yang Tepat pada waktunya Faham belum Karena meninggalkan Wajiban Kan solat duhur kan Wajib Faham belum ini Kita lihat lagi Kata beliau Maka hendaknya dia mengulangi Mengulangi Kalau seandainya yang benar itu Menyelisih apa Dugaan dia Yang benar menyelisih Dugaan dia Kan dia menduga Sudah masuk waktu Menduga Sudah masuk waktu Solat duhur Akhirnya dia Ternyata belum masuk waktu Solat duhurnya sah belum Sah belum Sah belum Belum Karena hanya Dugaan yang keliru tadi Maka Cara Cara Berlepas dirinya Bagaimana Yang tadi itu Dianggap Dianggap Solat sunnah Sudah Nanti ketika Waktu Solat duhur datang Baru Solat duhur lagi Diulang lagi Faham belum Berarti kan kita Meluruskan Membenarkan Yang keliru tadi Naam Amal muharram Fataktafi'at taubah minhu Kalau muharram Kalau kalian haram Cukup tobat Gak perlu Nanti mengulangi Berbuat haram lagi Gak perlu Cukup tobat Naam Barangallahu fikum Kita ambil dikit lagi Seperti orang yang Solat sebelum Waktunya masuk Sebelum waktu Kubel berarti menunjukkan Sangat dekat Dengan waktunya Yang masuk itu Kalau Kobelah kan jauh Kalau Kubel Itu kan tasgir Jadi bener-bener Dekat itu ya Kubel ini kan Isim tasgir Dari Kobel Jadi seperti orang yang Solat Menjelang waktunya Hampir-hampir Masuk waktunya Tapi belum masuk Hampir-hampir Masuk waktunya Tapi belum masuk Berarti Solatnya Dianggap Setelah belum Kalau belum masuk Belum Walaupun hampir masuk Karena belum masuk Kita lihat Maka hendaknya Dia mengulangi Solat setelah waktu Setelah waktunya Masuk Baru mengulangi Solatnya Ini penting Dalam bahasa Arab ini Kami katakan Kubelun Kubel Dan kami Tidak mengatakan Kobel Sebelum waktu Karena Kubel Berdekat Kubel Mata satatiyahi InsyaAllah Sa'ati indakum Kubel Duhur Kubel Duhur Berarti apa? Mendekati Solat Duhur Kalau Kobel Duhur kan Sebelum Solat Duhur Panjang waktunya Tapi kalau Kubel Tahu Kubel enggak? Kubel Tasgir Jadi bener-bener Mendekati Duhur Faham maksudnya ini? Faham misalnya? Alhamdulillah Ayo kita lihat lagi Nah Barakallah Fikum Apa kata-kata beli disitu? Lianawla Yumkin An Yaglib Anad Waktu Kecuali kalau Suratnya itu Mendekati waktunya Baru menyangka Sudah masuk Ini Jangan-jangan Sudah masuk Karena sudah mendekati waktunya Ternyata belum masuk Kalau jauh Ya enggak mungkin Dan 10 pagi Jangan-jangan Sudah masuk Duhur Mungkin enggak Dan 10 pagi Dia membangun Duhurnya Enggak mungkin Dan 10 pagi Membangun Duhurnya Jangan-jangan Sudah masuk Surat Duhur Kejauhan enggak? Kejauhan Ini dia membangunnya Ketika bener-bener Masuk Bener-bener Mau masuk Duhur Jadi Dekat sekali Ternyata Tangkaannya Keliru Kalau keliru Tinggalkan yang keliru Langsung menuju Yang bener Begitu masuk Waktunya Ngulangi lagi Surat Duhur Faham belum ini? Abdul Aziz Abdullah Makhum Abdullah Abdullah Satunya Kita lihat disini Barakallahu Fikum Kata belir disini Ada pun Kalau dia itu Sulatnya Sulat Duhurnya Pada waktu Duhur Kalau waktu Duhur Karena itu Sulat Duhur jam sekarang Jam 9 lah Sulat Duhur Antara jam 9 Dengan Sulat Duhur Waktunya masih panjang enggak? Panjang Nah itu Menyangka Wah anak Zon ini Anak nyangka Menduga Masuk waktu Duhur ini Tak sulat sekarang aja Jam 9 Sulat Duhur Bagaimana Sepertinya ini? Bagaimana Alhamdulillah Diterima gak Sulat Duhurnya? Gak terima Karena Duhurnya Menyelisih Dugaan dia Duhurnya ini Menyelisih Keliru Sehingga apa? Tinggalkan yang Keliru tadi Begitu masuk Waktu Duhur Mulai lagi Jangan Nomong Anaknya Sulat Duhur Jam berapa? Jam 9 Pagi Laku bisa Kan dibangun Dan katanya Dan apa namanya Itu Namanya Dan Marjuh Namanya ya Seperti itu Gak diperbolehkan Jadi Dan itu muncul Terkadang Seringnya itu Kubel Kubel Bener-bener Waktunya Sudah mendekati Dia menyangka Ada masuk Ternyata belum masuk Karena mendekati Tapi Kalau jam 9 Pagi Antum Mengendon Dalam artian Antum Membangun Dan Antum Di pagi Jam 9 Antum Menduga Wah ini Kayaknya Sudah masuk Duhur Antum Dan di jam 9 Gimana? Jauh gak? Jauh sekali Jelah kita katakan Gak sah sholatmu Masa sholat Duhur Jam 9 Belum pernah Belum pernah ada cerita Yang itu Paham ya? Seperti itu Mahfum Erbat Kita lihat lagi Jika lagi ya Kata beliau Dia mengira Duhur Sudah masuk Waktunya Pada waktu Duhur Jam 9 Pagi Dia mengira Sudah duhur Sudah masuk Waktunya Yang seperti ini Terjadinya Sangat jauh Sudah duhur Jam 9 Ini cerita apa? Anang Anang Membangun Dhan Katanya gak bisa Lakin Lau Salah Kubail Wakt Ini penting Kubail Bukan Kobel Kubail Akan Tapi Kalau dia itu Sholatnya itu Mendekati Waktu Mendekati Masuknya Waktu Kubail Berarti Benar-benar Mendekati Masuknya Waktu Dugaan Sangka Andarinya Anal Waktunya Waktunya Masuk Menduga Menyangka Waktunya Masuk Ternyata Nampak Pada dirinya Ternyata Belum Masuk Waktunya Maka Hendaknya Dia mengulangi Sholat Setelah Waktunya Masuk Sholat Yang pertama Tadi Jangan Dibuang Tapi Diniatkan Apa Sholat Sholat Sampai Para Ulama Memberikan Contohnya Sholat Sholat Shubuh Di tempat Orang Awam Biasanya Mereka Duluan Sholat Sholat Shubuh Nah Itu Kalau Antum Takut Fitnah Sholat Bersama Mereka Boleh Tapi Diniatkan Sholat Sunnah Nanti Ulangi Sendiri Ketika Masuk Waktu Itu Loh Antum Masuk Masjid Ini 4.4 Sudah Sholat Subuh Antum Kalau Tidak Sholat Dituduh Teroris Sholat Sholat Jamaah Antum Boleh Sholat Jamaah Sama Mereka Tapi Ingat Diniatkan Sholat Sunnah Nanti Kalau Sudah Masuk Waktunya Baru Sholat Sendiri Ini Kalau Takut Khawatir Terjadi Fitnah Tapi Kalau Kampung Itu Kampung Cuek Kampung Cuek Kampung Egois Enggak Peduli Pokoknya Mau Sholat Silahkan Yang Mau Tepat Waktupun Urusan Dia Enggak Ada Masalah Ya Antum Datang Tempat Waktu Walaupun Sholat Sendirian Karena Sholat Tepat Waktunya Walaupun Antum Sendirian Itu Tentep Diterima Daripada Sholat Jamaah Tapi Belum Masuk Waktunya Sholat Jamaah Kalau Belum Masuk Waktunya Gak Diterima Faham Ya Ini penting Sekali Ada pun Contoh Yang lain InsyaAllah Pada Pertemuan Yang Datang Alhamdulillah Rabbil Alamin